Hai, kembali lagi bersama kami Ansel Jorni. Kali ini kami akan mengajakmu ke salah satu lembah glasier terpopuler di Aoraki, Monkuk. Yaitu Blue Lakes dan Tasman Glasier. Dan ini perjalanan satu jam yang indah dari Omarama. Karena kami melewati Lake Pukaki. Dan bentangan gunung berselimut salju. Pada intinya... Begitu masuk lembah Tasman, sinyalmu pasti putus. Tapi tak perlu khawatir. Hanya ada satu jalan menuju Tasman Glasier. Di sini mobil tak boleh melaju cepat-cepat. Jadi nikmati saja megahnya pemandangan di sepanjang jalan. Sekarang ini kami ada di titik paling awal sebelum naik ke lembah Tasman. Suasana sejuk dan kita siap untuk naik ke sana. Ada berbagai pilihan rute walking track. Tujuan kami adalah Blue Lakes dan Tasman Glasier di puncak track ini. Rute ini sejauh satu jam PP. Jangan lupakan bekal dan air minum serta kenakan sunblock. Biar bisa joget-joget meski nanjak terus. Jangan lupa membawa jaket windproof ya. Karena cuaca sangat mudah berubah. Mulunya Blue Lakes menampung lelehan glasier. Setelah glasier menipis, danau ini diisi air hujan. Alga hijau pun tumbuh dan membawa kehidupan baru. Nah, ayo lanjutkan perjalanan ke puncak track. Saksikan ketiga Blue Lakes dari atas. Nikmati bentangan panorama lembah Tasman. Dan tentu saja Tasman Glasier. Tentangan alam ini sungguh magis dan mempesona. Tapi, dimanakah glasiernya? Susah-susahnya cuma gini doang. Ya mungkin karena sedang tidak musimnya. Tapi juga ya mungkin karena efek dari pemanasan global, malap perubahan iklim, dan lain sebagainya. Jadi ya, sebenarnya sayang banget ya. Keindahan halam seperti ini akhirnya rusak juga. Tasman Glasier menyusut drasti sejak 2011 dan menyisakan apa yang kita lihat saat ini. Jagalah dan rawatlah bumi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!